Tapi saya pertama mesti bilang gila Congratulations and proud lah Bahwa bagaimanapun kita mesti apresiasi Perjanjian disebut Pak Cepi Spectacular ini Sudah berhasil Tapi pasti ada gigantic homework Jadi kalau perjanjiannya spektakuler Ada gigantic homework Penguasaan atau kewenangan Itu tidak selalu berarti sama dengan pengelolaan Saya mau ingatkan aja ya Homework yang saya bilang juga gigantic Satu, jika penyerahan ini Tidak disertai dengan investasi teknologi Navigasi penerbangan Maka sebenarnya kita terus bergantung kepada Singapura Jadi buat apa kita punya Penguasaan, kewenangan, kalau pengelolaan tidak bisa Itu nomor satu Nomor dua, kalau begitu berarti kita Acuannya dianggap belum mampu Nah kalau belum mampu itu maka kita harus membuat Acuan mampu itu siapa? Kalau Singapura Itu yang kita mesti kejar Dan ini akhirnya masuk ke point yang ketiga Kalau kita harus mengejar itu, maka kita harus Punya alokasi khusus yang bersifat multi-years Dan di luar anggaran Kementerian Perhubungan Yang biasa Ini harus ekstra Kenapa? Karena kita sudah harus tahu Investasi pengelolaan fir kita itu Mau kemana, dimana, dan kapan Mau dicapai Kalau betul-betul jadi tadi yang Betul-betul tanggung jawab Indonesia Karena tadi saya sampaikan Mungkin kalau coba di bawah 37 ribu masih oke Tapi kalau di atas itu bagaimana? Dengan apalagi penerbangan Apa-apa? Pengembangan terlalu lagi Sampaikan Pak Duta Besar Nah, bagaimana kemudian kita harus berpikir tentang Next-nya Apakah kemudian investasi ini harus mengejar ketinggalan Dari Singapura dengan apa? Busa PBN kah? Atau kita mau ambil BOT dengan investor kah? Ya kan? Atau pinjaman luar negeri kah? Nah, ini mesti kita sudah tak ketahui Karena kalau tidak Jangan sampai Kita cuma judulnya senang-senang Dengan kebanggaan yang spektakul ini Tetapi ternyata Kita punya kekhawatiran Tadi saya sampaikan di homework kita Kedepan baik dari penerbangan sipil Maupun penerbangan militer Yang akan lalu-lalang Di VR Jakarta Kita akan kebikiran